Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi di YouTube channel aku di video kali ini aku mau kasih lihat tutorial virtual photography ala-ala gitu nah yang pertama kali harus disiapin kita harus cari tempat yang ada cahayanya entah itu cahaya langsung dari matahari atau bisa bantuan ring light Nah kalau disini aku pakai dua-duanya nanti pakai yang bantuan cahaya matahari sama ring light Nah setelah kita cari tempat yang ada bantuan cahaya kita bisa pilih dan tentuin background yang kita mau bisa pakai background latar gamau warna kain kayak gini atau di balik tirai atau bisa juga pakai koran-koran yang lagi viral kayak gitu atau di depan kulkas terserah kalian maunya fotonya kayak gini kita pilih tempat yang ada cahayanya kita tentuin background kita siapin juga kalau pakai ring light kita siapin yang lainnya HP juga disiapin juga bisa pakai kamera juga bisa pakai HP tapi aku disini lebih pakai HP karena biar gampang editingnya juga sekaligus gitu loh jadi nggak pindah kita pindah dari kamera ke laptop laptop HP kita pilih properti juga properti yang mau kita pakai mau kita tambahin itu apa nah disini seperti biasa aku aku pakai bunga kering properti bunga kering sekarang enggak tahu kenapa kayaknya wajib banget nggak sih kita kalau mau foto foto-foto gitu kita pakai bunga kering bisa bunga bunga yang masih segar juga bisa bisa bunga kering bisa bunga memang masih segar yang penting kayak ada tambahan properti bunga gitu lah biar lebih manis aja fotonya nah aku juga nggak ngerti juga sih aku ngide aja pakai tisu yang kulubangin tengahnya aku nggak ngerti juga hasilnya kayak apa ini ngide doang sih kita lihat aja eksekusinya nanti kayak apa oke nah setelah itu udah deh kita nol video aja dan kita bergaya sesuka hati aja nah setelah udah dirasa cukup cukup buat pose-pose di videonya kita cek videonya terus kita pilih gaya yang kita suka atau pose yang kita suka dan yang kita mau atau yang kita anggap bagus kalian pos dulu lalu screenshot nah setelah kalian kalian rasa pas kalian dapet 9 pose yang bagus dan yang berbeda udah langsung aja kita masuk ke bagian editing nah disini aku pakai Lightroom untuk membagusin nonton warnanya warna fotonya dulu setelah itu aku masuk ke lens distortion itu disitu aku mau kasih kayak efek efek-efek yang virtual-virtual gitu loh kita masuk ke unfold untuk gabungin 9 foto tersebut terus udah deh oke nah setelah tadi kita udah ngevideo kita buka lagi videonya kita cek lagi terus kita lihat-lihat sampai kita amati ada nggak sih pose yang bagus menurut kita nah kalau ada pause dulu videonya lalu screenshot nah setelah udah di screenshot kita masuk ke Lightroom disini tujuannya buat ngebagusin ton warnanya dulu aja nah kita pilih fotonya terus kita masuk ke bagian preset preset-preset yang disini ini ada beberapa yang udah aku bikin tutorialnya dan sekarang kita tinggal dicocokin aja mana yang sesuai sama foto yang tadi kita take nah kebetulan disini aku pakai yang white ini tuh dominan ke white gitu loh nah terus udah kita save terus kita masuk ke lens distortion disini tujuannya buat ngasih efek ala-ala virtual gitu ini kita pilih yang luminary kita bisa atur blur intensity nya sesuai yang kita mau blur nya juga bisa disesuai sama kebutuhan kita nah kalau udah tinggal sesuaiin aja posisinya biar kelihatan estetik gitu nah kalau udah tinggal save aja nah setelah dari lens distortion kita masuk ke unfold disini untuk ngegambungin beberapa foto yang udah kita edit tadi jadi satu kita buka kamera roll kita pilih foto yang kita mau terus habis itu kita atur posisi fotonya sesuai sama keinginan kita nah kalau udah dirasa cukup terus kita save aja terus udah deh jadi bye Nah, sekian video virtual photoshoot ala-ala aku, semoga video ini bermanfaat dan membantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat yang belum, oke, makasih, see you guys on my next video, bye-bye.